Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Anandya Seagum Pradana dari kelas 12 RPL 1 Di presentasi ini, saya akan membuat rangkuman analisis kebahasan teks novel sejarah Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu teks novel sejarah Novel sejarah merupakan novel yang didasarkan pada fakta-fakta sejarah Yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah Bahasa yang digunakan dalam novel sejarah sama seperti bahasa dalam karis sastra pada umumnya Yakni konotatif dan emotif Berbeda dengan bahasa ilmiah yang inotatif dan rasional Walaupun konotatif dan emotif, bahasa novel tetap mengacu kepada bahasa yang digunakan masyarakat konfesional Agar tetap dipahami oleh pembacanya Bahasa konotatif dan emotif diwujudkan dengan merayakan rasa bahasa Dengan menggunakan beragam gaya bahasa penyitraan dan beragam pengucapan atau logat Dr. Andrew Stew, seorang kritikus sastra, banyak memberikan pendapat tentang bahasa novel sejarah Menurutnya, pada tahun 1948-318 Seorang pembaca harus memiliki kompetensi sastra Yakni keseluruhan konvensi yang memungkinkan pembacaan dan pemahaman karya sastra Konvensi ini sifatnya beranak-anak ragam Mulai dari bersikap umum sampai khusus Seperti konvensi yang membedakan konvensi yang membedakan teks sastra dari yang bukan sastra Prosa dari puisi, novel detektif, novel sejarah, dan novel fiksi ilmiah Dan pantun, gurindang, hingga syair Sifat ini ditambah lagi dengan konvensi sosial yang mengiringi gejala sastra dalam setiap masyarakat Seperti konvensi bahasa, konvensi budaya, dan konvensi sastra Menurutnya, di dalam sistem tanda bahasa digunakan masyarakat Tersedia perlengkapan konseptual yang sulit dihindari karena merupakan dasar pemahaman dunia nyata Dan sekaligus merupakan dasar komunikasi antara anggota masyarakat Menurutnya juga, sistem bahasa juga memiliki sifat-sifat khas Yakni lincah, luas, longgar, malahan licin dan licik Serta penuh dinamika sehingga memberikan segala macam kemungkinan untuk pemanfaatan yang kreatif dan original Termasuk dari segi konsep Dalam sistem bahasa di dunia, yang satu pun sistem bahasa yang universal Artinya, sistem bahasa yang dimiliki suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainnya Hal ini dikarenakan perbedaan latar, bahkan budaya dari masyarakatnya Erektur manifestasi dalam sistem tanda bahasa secara eksplisit Oleh karena itu, pemahaman suatu novel yang menjadikan bahasa sebagai bagian dari sistem sastra Akan tergantung pada budaya melatar belakangi novel tersebut Beberapa kaedah, ada pun berupa kaedah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah Yaitu, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau Menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu Konjungsi kornologis, temporal, dan temporal Seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan kata kerja material Menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung Sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarah Misalnya, mengatakan bahwa Menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan Menggunakan banyak kata kerja Menyatakan sesuatu yang dibikirkan atau dirasakan oleh tokoh Kata kerja mental Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mentakan, menganggap Menggunakan banyak dialog, hal ini ditunjukkan oleh tanda peti ganda Dan kata kerja menunjukkan tuturan langsung Menggunakan kata-kata sifat descriptive language Atau menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh